Halo Mbak Uti, selamat sore. Makasih udah mau berbincang sama anak kita. Aku mau tanya nih, kira-kira kita kan seorang wanita, apalagi ibu juga perlu kampanyekan tentang kesetaraan gender. Tapi sebenarnya peran apa sih yang bisa kita keluarkan atau kita improve? Sedangkan kita misalnya di rumah, sebagai ibu rumah tangga, dengan suami misalnya. Ya, sebetulnya kesetaraan gender berarti kan kita saling menghargai, apalagi kita perempuan yang terakhir, dan apa saja, ini tidak ada perbedaan, karena masing-masing punya kelebihan dan dikurangan. Jadi, kita kan dimulai dari satu menghargai dulu, menghargai satu sama lain. Kedua, tidak membeda-bedakan, kita lebih pinter, kita lebih pinter, kita lebih pinter. Jadi, kita memang setara dalam cara kita tidak mendiskriminasikan demi orang karena dia perempuan atau dia nanti. Oh, gitu. Saya rasa gitu. Dari kecil sudah diajarkan, melihat lebih kekompetensi, daripada ke, oh, dia perempuan harus ke Dapur. Saya rasa dia punya kelebihan, jangan yang salah, yang langsung ketarik masak. Dia passion, tidak apa-apa juga. Jadi, harusnya kesetaraan dimilai dari kita menghargai orang lain dan kita menghargai diri kita sendiri. Terus, gimana sih cara mengkompromikan itu dengan suami misalnya, untuk ibu-ibu rumah tangga gitu? Kalau suami, biasanya komersenya itu komunikasi. Kalau misalnya itu tidak ada persamaan, tidak ada komunikasi. Kita memberi dulu visi kita, kenapa penting untuk berjujik anak secara-secara, karena nanti supaya mereka lebih bahagia. Kalau tuntutannya dari kecil itu, oh, dulu ini mesti karena dia laki-laki dia harus lebih sukses, atau karena dia perempuan dia boleh tidak bekerja. Saya rasa sekarang sudah bukan seperti itu jamannya. Jamannya sudah berubah di mana semua equal, semua punya kesempatan. Karena masing-masing manusia, perempuan, mau laki, punya kelebihan. Jadi, saya rasa kalau laki-laki diajak ngobrol, diajak kasih contoh, oh, ya itu teman kita, anak-anak yang sukses, seperti apa. Saya rasa itu akan berjalan. Terus gimana, misalnya kan kita masih gak bisa berpaling, kalau misalnya ada juga ya ibu-ibu yang hanya di rumah, dan dia susah mendapatkan kesempatan untuk eksplor dirinya, gitu. Nah, itu seperti apa. Saya rasa hari ini, kita dengan kemajuan teknologi, Amerika lebih banyak. Karena bisa belajar, misalnya kalau kita belajar dari teknologi, bagaimana kita menjadi memiliki bisnis baru, atau membantu teman, atau bekerja menjadi reseller di Tokopedia, itu semua bisa belajar. Jadi, semua pekerjaan sekarang bisa dilakukan di rumah, tidak perlu pergi. Jadi, dia bisa mendidik anaknya juga di rumah, tanpa dia harus meninggalkan rumah. Itu banyak sekali. Jadi, saya merasa hari ini, dengan teknologi yang ada, kita pakailah itu sebagai advantage, manfaat untuk kita bisa meng-explor bagian kita. Terus, gimana sih cara jadi ibu rumah tangga yang independen dan percaya diri? Satu, kita harus juga yakin bahwa kita punya kelebihan, dan kita punya peran. Peran itu yang merupakan kesepakatan dengan suami. Kalau memang suami yang mengatakan, saya harus mendidik anak di rumah, kita akan dengan baik. Apapun yang kita lakukan dengan baik, kita akan mendatangkan rasa penghargaan kepada diri sendiri. Sehingga kita tidak perlu merasa, anak-anak gagal atau segala macam. Sebagai perempuan dan sebagai rumah tangga pun, itu besar sekali perannya. Dia pendidik anak lho. Dan ini akan membuat manusia lain, yang akan memberi pengaruh kepada sekelilingnya. Jadi, itu suatu peran yang tidak bisa dibeli sebetulnya. Jadi, sebagai ibu itu, hargailah peran itu, hargailah keistimewaan hak itu. Karena anak-anak kita mendengarkan kita. Bukan mendengarkan bapak, kadang-kadang ini. Jadi, hargailah sebaik kesempatan untuk mendidik mereka, menjadinya lebih baik. Boleh sedikit kasih motivasi enggak buat moms di rumah nih? Bagaimana cari, biar percaya diri dan independen? Saya rasa moms di rumah, menjadi ibu itu sudah satu keistimewaan. Karena memiliki suami, dan memiliki anak yang baik, yang diketidikan ya. Kalau Tuhan menggantikan, kita jadikan satu keluarga kecil yang bahagia. Selainnya, kita bisa tumbuh semua individu-individu dari rumah yang harmonis, rumah yang penuh cinta. Selainnya, kita bisa memberikan positif pengaruh bagi keseliling kita. Terima kasih.